Sebelumnya, di pertandingan UIN melawan UNHAS. UIN, silakan satu provinsi. Oke, karena kami berhasil mendapatkan poin dari asal kampus UNHAS, kami akan menjajah Sulawesi. Dari Sulawesi Utara. UNHAS. Karena Sulawesi mau diambil semua, kita coba cegah. Sulawesi Tenggara. UIN, satu provinsi. Kita akan menginvasi Sulawesi Tenggara. UNHAS, silakan satu provinsi. Mau mencegah lagi, mencoba. Kurang tahu. Ini pertama kali TWK orang bertarung untuk Sulawesi loh. Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita jadi makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jovala Lopez, dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan! Oke, pertandingan hari ini, kita ada Trisakti lawan Udayana. Udayana, kalian ingat gak? Kalian kemarin ngalahin siapa? Di 16 besar. Lawan UMM. Raul, karena kita terdiri dari 3 orang yang semangat menggelora seperti singa yang akan menerekam UMM, Kak Jo. Wah, ribut ya. Hubungan rasional, tapi ada ekskul aviasi gitu, ada ekskul penerbangan. Iya, benar. Ada ekskul penerbangan di UMM? Ada UKM di dekantar. Ada persiapan khusus untuk babak kelapaan besar? Kurang ada sih, Kak. Biasa aja sih kita have fun aja di sini. Untuk have fun ya? Betul. Oke, jadi kita ada Ananta, ada Tania, ada Oming dari Udayana. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Trisakti. Iya. Kalian pasti kemarin abis kompetisi pulang ke rumah lah. Semuanya kan di daerah Jabodetabek. Pasti dulu. Iya, betul. Jadi istirahatnya cukup, gitu kan. Bisa belajar bareng, gitu kan. Banyak belajar untuk laporan besar ini. Kalau yang laporan besar ini, kita enggak sih. Enggak. Yang penting tidur yang cukup aja sih. Cukup. Yang penting tidur yang cukup ya. Trisakti tuh bawahnya nyantai aja. Serba santai. Kalian kemarin ngalahin siapa? Ubaya. Ubaya. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Itu gubernurmu. Gubernurmu. Mukanya kayak gitu dong. Wah, ini resolusinya sama. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Puisinya ada di sebuah film Indonesia. Yaitu... Aku. Hah? Hah? Aku. Pinter loh. Pinter. Karena gue yang pegang, Kak Jo. Karena gue yang pegang. Lo megang apa? Trisakti kemarin. Oh iya. Sekarang? Sekarang pegang. Trisakti juga. Wee lah. Kok gitu? Karena kan Udayana yang berhubung lo berdua. Boleh. Kita pegang Udayana. Oke siap. Kita buktikan saja hari ini. Kita buktikan hari ini. Jangan sampai kalah kayak UGM. Oke. Waduh. Oke. Bentar. Gue sapa dulu ya. Ada Griselda. Ada Nabila. Ada Fadil. Oke. Di meja kreatif kita hari ini. Ada wajah-wajah baru. Tentunya ada Ferdi. Masih tamper Ferdi. Ada Angel. The Ultimate Creative. Dan ada dua wajah baru kali ini. Boleh memperkenalkan diri mungkin? Halo. Kenalin aku Kendall Jenner. Versi lokal. Tapi biasa dipanggilnya Yofi. Kok wajahnya gak asing ya? Gak asing. Tampingnya juga wajahnya gak asing loh. Halo. Kenalin gue Jeffrey Niko. Wah mirip sih. Versi masih di kampung. Versi masih meritis. Masih bau gudeg. Tadi udah perkenalkan nama belum sih? Arka kan? Arka. Arka dan Yofi. Mereka berdua itu kontestan TWK sebenarnya. Kok bisa di situ Kak? Sayang sekali mereka gak lolos dari babak 16 besar. Tetapi mereka masih ingin berkontribusi di TWK. Jadi mereka mau jadi tim Hore di episode kali ini. Kaju, kaju, kaju. Apa, apa, apa? Tadi kan Trisakti dia bilang ke TWK itu buat santai doang. Maksudnya kayak nyantai. Trisakti nyantai aja. Buat sans. Buat sanszah. Sanzah. Kali ini gue pengen kasih kayak... Aduh gimana ya? Pengen kasih pantun aja nih. Aduh. Nonton di LAN 1990 bareng Pidi Baik. Cokop. Cokop. Di studionya ketemu Kanana. Cokop. Oi Trisakti. Sekarang BBM lagi naik. Demonya mana? Waduh. Itu pertanyaan yang baik sih. Demonya mana guys? Langsung beban. Langsung beban. Masa harus UGM? Yah. Bukeran boleh? Udah banyak kerja. Gak bisa sibuk. Baik, baik, baik. Kalian ada yal-yal? Atau ada pantun atau ada apa? Pantun boleh? Semua ada lengkap. Ada pantun? He-he. Oke boleh. Silahkan berpantun dulu. Jalan-jalan liat bidadari. Cakep. Jalannya di bulan Agustus. Katanya sih Udayana kampus negeri. Tapi kok liburan terus? Balas. Panas, panas, panas. Balas. Yaya, yuk balik. Mau dibales? Balas. Oke balas, balas, balas. Malam minggu jalan-jalan ke pinggir kota. Cakep. Pulangnya main Rebana. Cakep. Eh kalian kampus swasta. Yakin menang lawan Udayana. Yaaayy. Iskiri nah hari-hari hime. Kita boleh mulai sebelum mereka berantem gak? Boleh. Oke. Kalian siap ya untuk TWK babak apaan besar ini? Siap. Kita tentuin dulu siapa yang mulai dengan game tradisional. Ayo kita cek. Game tradisional yang kita mainin hari ini apa ya? Ayam ayaman. Apa itu? Kejar-kejaran tanggapan itu. Angel tolong terangin dong apa nih? Ayam-ayaman. Oke Kak Jo. Jadi ayam-ayaman tuh memang ada dua versi ya. Yang tadi yang kejar-kejaran. Tapi kita gak mungkin kejar-kejaran disini. Iya kan? Jadi ayam-ayaman versi ini. Pakai yang satunya yaitu permainan yang disebut dengan adu jempol. Jadi nanti kita akan menekan jempol lawan. Dan yang bisa neken jempol lawan selama 5 detik dia yang jadi pemenangnya. Cukup jelas ya? Siap paham. Perwakilan dari Udayana siapa? Ananta. Iya. Oke perwakilan dari Trisakti. Fadil. Ayo. Ananta Fadil. Silahkan ayam-ayaman. Cepat. Eh. Salah dong. Kak Jo. Itung ya. Satu, dua, tiga baru mereka mulai. Oke. Satu, dua, tiga. Wuduh. Muter. Etcetcetcetcetcetcetcetcet. Jepit. Ih gak berani. Jepit. Ayo Dil goyangin. Jari-adil. Etcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcetcet jepit jauh banget tangan lu nah walaupun lima detiknya agak singkat ya itu sebenernya dua dua detik kan biar cepet biar sat-sat-sat kan Trisakti banget Trisakti banget ya tapi tadi Trisakti sans sekarang sat-sat-sat ini kontradiktif lagi nih karena mulai atau kalau mau lempar ke lawan langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK waktu Indonesia belajar waktu Indonesia belajar di babak ini tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut jika tim merah benar maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah namun jika salah maka akan dilempar ke tim putih dan apabila kedua tim menjawab salah maka provinsi tersebut akan hangus ada yang spesial di babak 8 besar jadi selama babak 16 besar kalian semua itu selalu milih provinsi yang sama terus jadi untuk babak 8 besar kalian gak bisa pilih provinsi-provinsi ini oke kalian gak bisa milih DKI Jakarta Trisakti di pilih Aceh pertanyaannya adalah sama seperti rumah gadang dari Sumatera Barat rumah Aceh juga terkenal sebagai rumah anti gempa hal tersebut dikarenakan A dibangun menggunakan beton B didoakan setiap hari C dibangun tanpa menggunakan paku dan D ketinggian bangunan 30 detik sudah 25 sudah 23 sudah 20 sepanjang nih udah 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 ketinggian bangunan apakah jawaban dia benar meleset udah ya Nah menurut kalian C dibangun tanpa menggunakan paku Coba kita cek apakah C benar sekali jadi dia nggak pakai paku tetapi dia tuh pakai metode yang diikatkan Angel bantu saya disini betul sekali jadi mereka itu menggunakan bahan pengikat dari tali ijuk atau rotan AW jadi kenapa itu disebut rumah anti gempa pas gempa kan goyang-goyang tuh dengan dibuatnya melalui rotan AW itu rumah itu jadi jauh lebih fleksibel gitu nggak gampang rubuh dia ikut goyang nih kan dia ikut goyang set-set-set-set wih vibing ya rumahnya vibing sama gempa Oke berarti poinnya tadi ke Udayana ya Kalian udah siap untuk pilih satu provinsi kita pilih Sulawesi Utara pertanyaannya adalah Tino Tuan adalah nama lain dari titik-titik-titik menado soto kuning B bayang kuah C kari D bubur fix bubur fix bubur fix bubur D bubur wow itu tadi dari foto aja ya atau dari udah pernah juga sih ke mana dong tapi belum pernah makan eh sempet diceritain temen tapi agak samar-samar ingatannya oke Trisakti satu provinsi ada-ada-ada ya udah Lampung Lampung usaha kuliner bakso yang terkenal di Bandar Lampung adalah A bakso bujangan B bakso Sony C bakso jawir D bakso bom Mas Erwin Udah pernah makan di bakso Sony waktu itu kakakku ke Lampung cerita sih kalau dia makan bakso Sony terima kasih untuk kakaknya Grisel ini udah ceritain nanti aku sampein ya Udayana satu provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan binatang ini adalah binatang yang melambangkan status sosial bagi suku Toraja binatangnya adalah A rusa B burung kakak tua C kerbau D gajah burung kakak tua burung kakak tua kenapa gitu lagunya ada lima kasat kan itu bukan ada lima kasat karena ada lagunya enggak 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 kajah enggak kerbau emm kayaknya kerbau kerbau yang gini suku Toraja itu udah sekitar 20 detikan ya kerbau 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 udah 15 nih kayaknya nih kerbau kak diganti log kerbau hmmm gimana ya kalau kerbau jadi patokan status sosial kamu? wah ternyata ini memang sudah terjadi di Sulawesi Selatan loh keseharian masyarakatan atau raja tak bisa dipisahkan dengan hewan ternak kerbau hewan ini melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat salah satu kerbau yang harganya selangit ialah Tedongboma tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam Tedongboma memiliki ciri fisik yang khas warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang uniknya Tedongboma atau kerbau belang dengan beragam corak hanya bisa hidup di daerah ini aja loh masyarakat ada tanah Toraja meyakini kerbau tindak hanya sebagai lambang kesejahteraan namun kerbau juga dimaknai sebagai lambang kekuatan untuk tunggangan arwah menuju surga dalam proses kematian orang Toraja semakin banyak kerbau yang dikurbankan maka semakin baik kehidupan samediang di alam baka terisakti satu provinsi kita pilih riau riau sungai kampar di riau memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sungai pada umumnya yaitu a sungainya bersoda b sungainya berombak c tumbuh pohon di tengah sungai d bisa membeku gua udah udah update dulu kan kita pilih bisa membeku bisa membeku Udah Yana? tumbuh pohon di tengah sungai dengan arus yang kencang bisa ada pohon maka dari itu ditambahkan istimewa kak karena itu dia istimewa betul oke coba kita cek tumbuh pohon di tengah sungai salah jawabannya adalah berombak jadi sungai ini lumayan dalam jadi dia bisa menghasilkan ombak dan katanya gatau gua gak pernah ngelakuin ini tapi banyak orang yang surfing di sungai ini benarkah kak angel? betul kak jo dan ada namanya ombak ini dikenal sebagai ombak bono gitu Emily sekarang udah yana ya Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Suku yang disebut sebagai Gypsy Laut atau Orang Laut adalah A. Suku Bajo B. Suku Buton C. Suku Bugis D. Suku Toraja Buton Suku Buton Lok 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 Suku Buton Dilempar ke Trisakti Suku Suku Bugis Gypsy Laut Suku Bugis Jawabannya adalah Suku Bajo Bajo Jadi ya ada Labuan Bajo Itu mereka Gypsy Laut Mereka suka kemana-mana tuh di laut Mereka berlabuh Ada di Labuan Bajo Ada di Sulawesi Tenggara Ada juga Kalimantan dikit-dikit tuh Kalimantan Timur mungkin ya Kalimantan Selatan Mereka adalah manusia laut emang Gypsy Laut Suku Bajo terkenal dengan kehebatannya dalam menjelajahi lautan Mereka dapat menyelam hingga kedalaman 70 meter di bawah permukaan laut hanya dengan satu tarikan nafas loh Dengan perahu kuno tanpa alat penunjuk arah modern Mereka mengembara laut hanya dengan mengandalkan posisi bintang saja Kehebatan suku Bajo dalam mengarungi lautan membuat banyak ilmuwan dunia tertarik untuk membuat penelitian Menariknya hasil penelitian itu menyebutkan limpa orang-orang suku Bajo ternyata lebih besar 50% dibanding manusia biasa pada umumnya Alhasil produksi oksigen di dalam darah orang Bajo akan lebih banyak karena besarnya ukuran limpa tersebut diyakini oleh para peneliti keahlian orang Bajo merupakan bentuk dari terjadinya mutasi gen akibat seleksi alam hampir seluruh orang Bajo diketahui terlahir dengan perbedaan gen tersebut loh wah keren yah kamu punya teman dari suku Bajo gak nih? Trisakti satu provinsi kita pilih Bengkulu Masjid Jamik yang didesain ulang oleh Ciputra Inyoman Nuwarta Ritwan Kamil atau Sukarno kita pilih Ritwan Kamil Lock dari Tuan Kamil kita cek dilempar ke Udayana Sukarno sekarang kenapa Ciputra gak tau Ciputra eh kita Tiga Sukarno 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 itu pernah diasingkan ke Bengkulu dan ketika dia ke Bengkulu salah satu hal yang dilakukan adalah merenovasi masjid ini ini salah satu karya Sukarno yang masih tersisa sampai hari ini ya udah ya nak satu provinsi Sulawesi Tengah pertanyaannya adalah Danau Poso adalah danau ketiga terbesar di Indonesia legendanya adalah danau ini dijaga oleh seekor binatang binatang apa? buaya raksasa ikan mas naga atau kura-kura ikan mas kita cek ikan mas gede banget nih ikan mas guys tiga dua sebut sekarang buaya raksasa nol sayang sekali kalian ini kompetitif banget tadi kalian kalo bisa jawab kalian jawab apa? buaya raksasa jawabannya adalah naga iya kan angel? betul kak jo seratus aduh terima kasih kasih gua tinding-tinding lu tinding oke terima kasih berarti di akhir babak pertama TWK kali ini skornya adalah 4 untuk Udayana dan 1 untuk Trisakti langsung aja kita masuk babak kedua waktu waktu indonesia tau waktu indonesia tau sistem pada babak ini adalah rebutan pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin terdapat tiga tipe soal pada babak ini yaitu tunggal majemuk dan temukan misinformasi sebelum pertanyaan dibacakan masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu apabila terdapat pulau atau klaster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan di babak ini semua provinsi yang tadinya dihitamkan di babak 1 bukan karena kalian tadi salah jawab ya tapi yang dihitamkan sebelum kalian jawab akan dinyalain lagi coba nyalain semua provinsi yang hitam tadi sebelum pertanyaan muncul tolong pilih satu provinsi masing-masing dan disini waktunya adalah 30 detik Udayana milih Sulawesi Barat kalian milih Sumatera Barat pertanyaannya adalah menurut KBBI seorang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah jawabannya adalah alumni alumni, alumnus tolong di decide alumni, alumnus alumni, alumnus alumni, alumnus alumni alumni itu ketika ada banyak mahasiswa atau banyak orang makanya namanya ikatan alumni sebuah perguruan tinggi gitu kalo satu orang doang sebenernya alumnus silahkan pilih satu provinsi Gorontalo Trisakti Jawa Barat pertanyaannya adalah mana yang bukan dari Indonesia 3, 2, 1 1 eh gak 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 no sour sally sour sally bukan dari Indonesia kita cek jawabannya richesnya dari bandung aduh disini joget nih gue bukan sour sally berarti kalian gak dapet poinnya ya menurut kalian apa yang bukan dari Indonesia chat time chat time menurut kalian dari dari sana lah pokoknya dari sana bener chat time dari taiwan oh taiwan taiwan tapi cabangnya sangat banyak disini puyo indonesia riches indonesia dan juga tadi terakhir sour sally itu dari Indonesia Udayana iya kak ada warning melihat kebiasaan kalian kalo kalian tidak menjawab dalam waktu 3 detik setelah mencet bell hmm kalian akan dikurangin satu provinsi gak boleh pencet diskusi baru jawab gak boleh ya oke oke silahkan pilih satu provinsi Papua Papua Kalimantan Timur Kalimantan Timur sekarang ini soalnya yang bersifat majemuk kalo kalian bisa jawab yang pertama kalian dapet provinsi kalian kalo bisa jawab yang kedua dapet provinsi lawan siap? siap pertanyaannya adalah aksi peragaan busana yang sempat diadakan di kawasan Dumpu Atas jawabannya adalah chat time fashion week kita cek jawabannya oke berarti itu untuk Kaltim ya sekarang untuk Papua pertanyaannya adalah apa kepanjangan SCBD yang sebenarnya? Sudirman Central Business District Sudirman Central Business District yakin? yakin log jawaban dia orang Jakarta mau nanya dong yang palsunya apa kak Jo? yang palsunya? udah enak mungkin tau palsunya Citayam Bogor Depok S nya kurang tau ini menurut Udayana ya kalo kalian SCBD yang viral akhir ini apa? jujur gak tau S nya itu Sudirman iya Citayam Bogor Depok Bogor Depok Bojongsong D itu Bojonggede D itu Depok S nya Sudirman tetep Sudirman ya iya silahkan pilih satu provinsi Bali dan kalian Papua Barat kita lihat dulu petanya sebentar ada 3 provinsi yang hitam nah karena setengah dari pulau tersebut hitam kalian tidak bisa plus 3 point karena kalian harus menguasai dominan ini berarti 50% dari pulau nya kalian miliki minimal 51% jadi kalian tidak akan plus 3 di Sulawesi ya oke pertanyaannya adalah lagu wajib upacara yang bertujuan untuk mengenang gugurnya para pahlawan langsung dijawab mengheningkan cipta mengheningkan cipta itu untuk provinsi kalian sekarang untuk provinsi mereka lengkapi lirik mengheningkan cipta berikut ini kau ku kenang wahai kau ku maju sekali TWT waaay waaay pahlawan no 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 hehehe no 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 yang ini gak time sensitive silahkan cuma ada 30 detik bunga putra bangsa bunga putra bangsa lock oh bikin nyanyiin dong Yovita mau siapa yang nyanyi Trisakti iya oke udah coba Trisakti boleh mungkin nyanyi tapi duit ya boleh 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 ayo coba oh aku 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 bagian yang awal tadi ya kamu lanjutannya oke kau ku kenang wahai bunga putra bangsa iya 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 sebenernya lebih mencengangkan lagi adalah Verdi Verdi tiba-tiba masuk suara 2 hehehe dan bagus masuknya loh iya kak Jo basic saya padahal rapper hehehe oke silahkan pilih satu provinsi Maluku Utara Maluku Utara kalian pilih Jawa Timur Jawa Timur oke ini sekarang yang misinformasi bakal ada sebuah topik dan dibawahnya akan ada 3 statement ada 3 pernyataan kalian harus pilih pernyataan mana yang misinformasi ingat 3 detik min 1 ya kalian bisa jawab dalam waktu 3 detik pertanyaannya adalah ND NTT ND disebut juga sebagai kota proklamasi kedua Bapak Soekarno mendapat gagasan ya eee tiga pernyataan satu pernyataan satu adalah misinformasi ya kita cek salah bukan pernyataan satu yang merupakan misinformasi adalah Soekarno ke ND untuk mengunjungi kerabatnya dalam mengatur strategi melawan Belanda yang benar adalah Angel kota ND itu merupakan salah satu tempat pengasingan Presiden Soekarno tepatnya 14 Januari 1934 sampai 18 Oktober 1938 itu untuk pernyataan nomor 3 kenapa dia salah jadi dia disana di asingkan bukan untuk mengunjungi kerabatnya bukan untuk mengunjungi kerabatnya bukan jalan-jalan ya betul bukan jalan-jalan berarti di akhir babak kedua skornya adalah 6 poin untuk Udayana dan 5 poin untuk Trisakti langsung aja kita masuk ke babak ketiga TWK waktu Indonesia tangkas PD Challenge host akan menyebutkan sebuah tema sistem challenge ini adalah lelang tim yang berani dengan angka tertinggi maka mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam waktu 30 detik jika berhasil maka tim tersebut mendapatkan 3 poin jika gagal 3 poin diberikan kepada lawan topiknya adalah ibu kota provinsi dimulai dari mungkin yang poin yang paling tinggi dulu ya Udayana PD sebut berapa ibu kota provinsi dalam waktu 30 detik cukup di 15-15 dulu 15 ya kalian 15 dulu dilempar dulu ke Trisakti 17 17 berani ya kalian berani lebih dari 17 18 18 kalian bisa lebih dari 18 19 19 20 berani 21 sengit ya kak joe ya inget poinnya dilempar ke lawan loh jangan jangan merasa bisa ya kalo gak bisa 21 terakhir berani di dua-dua atau udah kasih ke mereka aja mereka bakal salah kok gitu ke kecepatan mulut tuh gak mungkin 1 detik men inget kecepatan mulut sama gak mungkin 5 detik ya 5 4 3 2 1 cukup cukup oke cukup cukup dengan 21 ibu kota provinsi dalam waktu 30 detik pas gua 3 2 1 timer langsung mulai ya siap 3 2 1 Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pengkulus, Padang Pangkal Pinang, Lampung, DKI Jakarta, Samarinda, Serang, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya, Mamuju, Pontianak, Samarinda, Mataram, Sofifi, Ambon, Mataram, Kupang, Bandung, Mataram, Kupang, Bandung, Mataram. Waktu habis waktu habis waktu habis waktu habis waktu habis waktu habis mereka dapat sekitar 20 atau 21 tuh kita rekapitulasi dulu oke jadi kita udah rekap mau direkap apa yang mereka sebut boleh direkap ya boleh direkap kalian berhasil kalian berhasil mendapatkan 19 ibu kota ya kalian menjanjikan kalian kalian IPD dengan 21 kalian dapat 19 yang berarti 3 point untuk Udayana oke namun tidak semudah itu kalian harus pilih 3 provinsi cuma ada 3 kali kesempatan gak boleh salah harus provinsi yang belum kepilih dan gak boleh provinsi yang gak ada ya pertama kalimantan barat oke itu satu kalimantan barat kalimantan selatan kalimantan selatan 2 kalimantan tengah kalimantan tengah barat selatan tengah dia dapat 3 point untuk Udayana challenge berikutnya adalah lihat dan tebak challenge lihat dan tebak challenge tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 3 point boleh yang ingin dilihat untuk maju ke depan panggung TWK Ardhito Pramono boleh langsung aja silahkan barek samodipikua ringan samodijinjiang artinya karajo yang barek akan terasa ringan jiko di karajuan basangusamo oke boleh sekali lagi mungkin barek samodipikua ringan samodijinjiang artinya jiko karajo barek akan terasa ringan jiko di karajoan basangusamo oke terimakasih boleh kesini kesamping saya disini aja tadi kalian udah ngeliat ngedengarin menurut kalian kata keempat tadi apa? bercanda daripada kalian kelamaan tadi itu logat dari mana? oke dalam hitungan tiga tolong tunjukin ke kamera kalian masing-masing ya tiga dua satu gua paling kesel berada di posisi ini loh jujur hihihi Arya tadi logat mana dari kota mana mungkin? oke tadi itu logat dari kota Padang Provinsi Sumatera Barat logatnya logat apa? Minang berarti kan kalo di Sumatera Barat mungkin banyak logat ya? iya yang paling spesifik adalah mereka berarti berarti walaupun kalian benar jauh lebih spesifik mereka tiga poin untuk Trisakti oke Arya sebelum pergi tadi artinya apa sih yang diomongin? artinya itu ketika ada pekerjaan yang berat jika di lakukan bersama-sama itu akan menjadi ringan pekerjaannya mantap Arya terimakasih banyak Arya tepuk tahan lu untuk Arya dong terima kasih okey Trisakti silahkan pilih tiga provinsi kalian tahu peraturan nya cuma ada tiga kesempatan yah Maluku Utara, Maluku Maluku Utara, Maluku NTB kalo begitu pemenang dari pertandingan antara Trisakti dan Udayana adalah dengan skor 98 pemenangnya adalah Udayana Udayana selamat ya kalian ke semifinal TWK Trisakti terima kasih terima kasih banyak Mungkin kalian ada pesan apapun gitu ke penonton atau ke Udayana boleh ke Udayana sih mungkin yang di babak kedua dan ketiga lebih banyak contribusi untuk jawabnya ya daripada mengandalkan koin lawan tapi tapi kita bermain dengan strategi juga dan praktik strategi lebih ke aman ya ya keren 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 jangan lupa main-main kebali ya oh iya disiapin ya akomodasinya ya disiapin akomodasinya oh di lisin di lisin ya kemana-mananya Cukup 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 oke Udayana ditunggu di babak berikutnya terima kasih kepada semua yang sudah nonton TWK lumayan seru bahkan sangat seru episode kali ini sampai ketemu di episode TWK berikutnya Pertandingan berikutnya IPB melawan ITB Alep kenapa mukanya jadi sedih banget? Karena Sumatera Utara saya dihitamin Sumatera selamat juga Kalau dari kalian? Kita agak eksperimental ya Jadi Dari awal ITB selalu eksperimental kan ya dari yang pertama Jadi kita oke-oke aja sih Ya aman Terima kasih kepada hotel partner TWK season 2 Pop Hotel Tebe Jangan lupa subscribe